Peninggalan pusaka keramat jilid lima. Hatinya menjadi iba. Lito Ako, lebih baik jangan banyak bicara dulu dengan sorot mata penuh terima kasih, Li Chun Ju memandangnya sekilas. Kemudian berkata dengan perlahan, Tao Ko Nio, kebaikanmu ini, untuk selamanya tidak akan kulupakan untuk apa bicara seperti ini dalam keadaan seperti sekarang sahut Tao Ling. Keduanya berdiam diri. Sampai menjelang sore, Tao Ling baru membimbing tubuh Li Chun Ju dan diajaknya naik ke atas tepi sungai. Tampak di kejauhan ada asap mengepul-ngepul, namun jaraknya paling tidak tigali dari tempat mereka. Tao Ling melirik Li Chun Ju. Tampak pemuda itu berdiri di sampingnya dengan tubuh terhuyung-huyung. Kemungkinan bisa jatuh setiap saat. Cepat-cepat Tao Ling mematahnya. Tao Ko Nio, luka ini terlalu, parah, mungkin tidak bisa disembuhkan lagi, ujar Li Chun Ju. Selama dua hari dua malam, Tao Ling dan Li Chun Ju mengalami berbagai penderitaan bersama. Dalam hati timbul rasa ibah kepada pemuda itu. Hatinya bagai diiris sembilu. Jangan bicara dengan nada putus asa. Di kejauhan terlihat asap mengepul. Pasti ada sebuah kota kecil di depan sana. Ayo, kita ke sana sekarang ketiga orang itu membunuh rekan-rekannya sendiri agar mereka membungkamu untuk selamanya. Tentu mereka juga tidak akan melepaskan kita begitu saja. Seandainya kita bergegas pergi, begitu masuk kota mungkin langsung menemui kesulitan. Biar bagaimana sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka, apa yang dikatakan Li Chun Ju memang ada benarnya, pikirnya dalam hati. Kalau begitu terpaksa kita menginap satu malam di tepi sungai ini, katanya kemudian. Di depan sana ada sebuah hutan kecil, kita bermalam di sana saja, sahut Li Chun Ju. Tao Ling memapah Li Chun Ju berjalan sejauh tiga puluhan depa. Sesampainya di dalam hutan kecil itu, mereka mencari tempat yang rerumputannya agak tebal. Mereka langsung merebahkan diri. Tao Ling tidak peduli Iyagi batas antara laki-laki dan perempuan. Dia menyandarkan dirinya di samping Li Chun Ju. Meskipun keadaan mereka masih dikejar-kejar bahaya, namun dengan berdampingan seperti saat itu, mereka tidak merasa takut Iyagi. Waktu terus berlalu, malam semakin merayap, mana mungkin kedua orang itu bisa tertidur pulas. Angin malam berhembus, pakaian mereka masih belum kering. Hal itu merupakan siksaan yang berat. Dengan susah payah mereka menunggu matahari terbit, dengan pakaian mereka masih tetap basah. Sampai siang harinya, barulah pakaian mereka kering. Tao Ling membantu Li Chun Ju mengikat rambutnya kembali. Dia sendiri juga merapikan rambutnya kemudian baru memapah pemuda itu berjalan keluar dari hutan. Tidak beberapa lama, Tao Ling dan Li Chun Ju sudah berada di sebuah jalan raya yang langsung menuju kota kecil. Kedua orang itu berdiam sejenak di tepi jalan raya. Mereka melihat banyak kereta yang berlalu lalang. Kedua remaja itu sudah mendapat pengalaman pahit selama beberapa hari ini. Maka mereka tidak berani sembarangan menghentikan kereta yang lewat. Tao Ling dan Li Chun Ju duduk di warung arak. Kedai itu hanya menyuguhkan teh dan arak. Tidak lama kemudian tampak belasan kereta dorong berdatangan dari depan. Di bagian depan ada seorang laki-laki yang mengeluarkan suara teriakan. Teriakan itu seakan membangkitkan semangat pada anak buahnya untuk nien dorong kereta lebih kuat. Kereta yang paling depan mini ibarakan sebuah bendera. Tao Ling membaca tulisan pada bendera itu, Ling Woi Piao Ki. Tao Ling. Belum pernah mendengar nama perusahaan itu. Rupanya laki-laki berusia lima puluhan tahun dengan jenggot menjuntai di bawah dagunya itu adalah pimpinannya. Kau tunggu di sini sebentar kata Tao Ling kepada Li Chun Ju. Kakinya melangkah dengan cepat, dalam sekejap matlah, Tao Ling sudah sampai di samping Piao Tau itu. Sahabat, aku mempunyai sedikit keperluan, entah apakah sahabat bersedia mengawulkannya atau tidak. Sapa Tao Ling. Laki-laki setengah bayah yang menunggang seekor kuda tampak terkejut sekali. Tadi begitu ada seorang gadis yang tiba-tiba berhenti di sampingnya. Dia meraba gagang pedang di pinggangnya dan melihat Tao Ling dengan tatapan curiga. Belasan kereta di belakangnya pun tampak berhenti. Siapa nona ini siapa Piao Tau tadi? Ayah bergelar Patsian Kiam, bermarga Tau, tadinya wajah Piao Tau itu menyeratkan kecurigaan. Dia curiga jangan-jangan gadis ini pura-pura menanyakan sesuatu padahal tujuannya ingin merampok. Tetapi setelah mendengar Tao Ling putri Patsian Kiam Tao Cuhun, wajahnya langsung berseri-seri. Rupanya Tao Kownio ucap lelaki itu setelah turun dari kudanya. Anda kenal dengan ayah sahut Tao Ling dengan rasa gembira. Hanya mendengar nama besarnya, belum mempunyai jodoh untuk bertemu langsung, sahut Piao Tau itu. Mendengar ucapan Piao Tau yang sopan itu, Tao Ling segera mengetahui bahwa orang ini jujur dan berjiwa besar. Entah siapa panggilan Cuhun yang mulia tanyanya kembali. Aku Siliu bernama Hau, orang-orang Kang Ou memberi julukan Tan Cepik Tian, sebatang golok menentang langit, di dalam dunia buah Hektomekar, entah berapa banyak jago kelas tanggung seperti Tan Cepik Tian ini. Ayah ibu Tao Ling termasuk jago kelas satu di dunia Kang Ou, tentu tidak mengenal orang seperti Piao Tau ini. Karena itu, Tao Ling juga belum pernah mendengar nama itu. Entah ada keperluan apa Tao Kownio menghentikan kami tanya Liu Hau. Aku dan berbicara sampai di sini, Tao Ling menjadi ragu. Dia seorang gadis remaja, tentu tidak enak apabila orang mengetahui dia berjalan dengan seorang pemuda yang tidak ada hubungan saudara. Karena itu udah menyebut nama Li dengan hri sekali sehingga tidak terdengar oleh yang lainnya. Kemudian melanjutkan, Toa Kho dikejar oleh musuh, tubuhnya terluka cukup parah. Kami ingin meminta bantuan Liu Piao Tau untuk mengantarkan kami ke dalam kota, Liu Hau menganggukan kepala. Dengan kereta mereka menuju kota yang jaraknya tidak jauh dari tempat itu. Dalam sekejap mati mereka sudah sampai, Tao Ling menanyakan kepada Liu Piao Tau, dan ternyata kota ini bernama Sinteng Cheng. Dari tempat tinggal Kuan Hang Siau hanya seratus li lebih, masih termasuk wilayah Upak tidak sampai setengah kentungan, serombongan orang itu sudah sampai di kota Sinteng Cheng. Kota itu merupakan salah satu kota yang cukup besar di sebelah timur patung. Jalanannya lebar dan bersih. Kotanya ramai, berbagai toko memenuhi sepanjang jalan. Liu Hau mengajak Tao Ling dan Li Chun Ju ke depan sebuah gedung yang besar. Inilah markas lingkungan I Piao Ki kami. Chong Piao Tau, pemimpin perusahaan pengawalan, berjuluk Harimau Bersaya Pemas, namanya Tan Liang. Baik Iwe Kang maupun Gwe Akangnya tinggi sekali, kata Liu Hau menjelaskan. Orang yang mempunyai julukan Harimau Bersaya Pemas Tan Liang, Tao Ling pernah mendengarnya. Dia juga seorang tokoh di sungai Telaga yang sudah mempunyai nama. Dia yakin orang itu pasti bersedia menampung mereka dan Luka Li Chun Ju bisa mendapatkan perawatan yang baik. Tao Ling memapah Li Chun Ju berjalan memasuki Ling Wo I Piao Ki. Si Harimau Bersaya Pemas Tan Liang tidak ada di tempat. Akan tetapi gedung itu besar sekali dan mempunyai banyak kamar. Liu Hau membawa mereka memasuki sebuah kamar. Ketika Li Chun Ju direbahkan di atas tempat tidur, mulutnya langsung mengeluarkan suara rintihan. Rupanya sejak tadi dia memang sudah menahan rasa sakitnya. Liu Hau sendiri masih ada urusan lainnya. Maka terpaksa dia meninggalkan kedua orang itu. Sedangkan Tao Ling baru merasa kepalanya berdenyut-denyut setelah Li Chun Ju dapat berbaring dengan tenang. Matanya bahkan berkunang-kunang. Selama dua hari itu tidak ada sebutir nasi pun yang masuk ke dalam perut Tao Ling. Hanya karena ingin menjaga Li Chun Ju, dia terpaksa mempertahankan diri. Sekarang untuk sementara dia tidak perlu menjaga Li Chun Ju, dia merasakan seluruh tubuhnya letih dan tulang-lulangnya seperti terlepas dari persendian. Dia duduk di atas sebuah kursi tanpa bergerak sedikitpun. Setelah beristirahat sejenak, Tao Ling meminta agar pelayan di Piao Kiok itu mengantarkan sedikit makanan untuk mereka. Seialah hidangan diantar ke kamar, tampak gadis itu makan seperti orang rakus. Ketika dia nien oleh kepada Li Chun Ju, peinuda itu juga baru disuapi oleh salah seorang pelayan pedung itu. Keadaannya tampak sudah lebih segar, walaupun masih lemah sekali. Li To Ako, apakah kau merasa lukamu? Dapat disembuhkan tanya Tao Ling hati-hati. Li Chun Ju mencoba mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya. Dia merasa hawa murninya tidak dapat dihimpun malah mengalir secara tidak beraturan. Li Chun Ju menarik nafas panjang. Kalau mengandalkan tenaga dalamku sendiri, mungkin dalam tiga bulan juga tidak bisa sembuh, tidak perlu khawatir. Menurut Li Hu, pemilik gedung ini, si Harimau bersayap emas Tan Liang adalah seorang yang berbudiluhur. Biar kita tinggal di gedungnya setengah tahun, dia juga tidak akan menolak. Li Chun Ju merasa ada serangkum kehangatan yang melanda hatinya. Dia memandang Tao Ling. Kebetulan gadis itu juga sedang memandang ke arahnya. Tao Ling langsung menundukkan kepalanya dengan wajah tersipu. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu kamar digubrak dengan keras oleh seseorang. Tao Ling terkejut setengah matilah segera melonjak bangun dan menghalang di depan Li Chun Ju. Ketika Tao Ling mempertajam pandangan matanya, ternyata yang baru masuk dengan kasar itu Li Hu. Tangan laki-laki itu menggenggam sebilah golok lebar. Wajahnya menyiratkan kegusaran. Di belakangnya mengikuti seorang laki-laki bertubuh pendek kurus. Tampangnya biasa-biasa saja. Tapi sepasang matanya menyorotkan sinar yang tajam. Usianya kurang lebih lima puluhan tahun. Tao Ling jadi terkesima. Liu Piao tahu, kenapa kau tanya Tao Ling terkesima? Huh? Terus terang saja, Tao Konyo. Tadi aku tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Boleh dibilang di dalam. Perusahaan pengawalan ini, aku terhitung setengah pemiliknya juga. Biar bagaimana aku tidak sudi menerima orang seperti kalian tinggal di sini, ucap Liu Hao memaki-maki Tao Ling. Memangnya orang seperti apa kami ini? Coba kau katakan saja terus terang. Urusan ini sudah diketahui seluruh orang Bulem. Dia bertanding ilmu di gedung Kuan Loya namun tidak menggubris peraturan dunia Kang O, Tao Heng Kan membunuh Lipo, putera Pat Kua Kim Gin Kiam liuan suami istri dengan keji. Setelah itu dia melarikan diri sehingga jejaknya tidak diketemukan. Tidak taunya malah bersembunyi di sini. Pokoknya sekarang juga kami akan menggeretnya ke rumah Kuan Loya agar dapat diadili, ujar Liu Hao sambil menudingkan goloknya kepada Li Chun Ju. Saat itu Tao Ling baru sadar bahfal Liu Hao dan Tan Liang berdua salah menduga Li Chun Ju dikira abangnya Tao Heng Kan. Hatinya merasa mendongkol juga geli. Pasti Liu Hao baru kembali dari perjalanan jauh sehingga tidak mengetahui persoalan ini. Sedangkan Tan Liang tidak kemana-mana. Jarak antara kota ini dengan tempat tinggal Kuan Hang Xiao tidak seberapa jauh. Dia pasti sudah mendengar berita pembunuhan atas diri Lipo oleh Tao Heng Kan. Karena itu begitu bertemu dengan Liu Hao dan mendengar mereka ada di rumahnya, dia langsung menganggap Li Chun Ju sebagai abangnya yang sedang buron. Kalian berdua salah duga. Tahukah kalian siapa dia tanyanya sambil menunjuk kepada Li Chun Ju. Si hari mau bersayap emas Tan Liang maju satu langkah. Memangnya dia bukan abangmu Tao Heng Kan tanya Tan Liang. Bukan. Dia putra kedua pasangan suami istri Pat Kua Kim Gin Kiam Li Yuan dan Ling Qing In, namanya Li Chun Ju. Tentu saja Tan Liang tidak akan percaya begitu saja. Apa buktinya tanya si hari mau bersayap emas Tan Liang? Li Chun Ju yang berharing di atas tempat tidur melirik sekilas kepada Tao Ling dan memberi isyarat kepadanya. Gadis itu langsung mengerti. Dia mengulurkan tangannya dan terdengarlah kering. Kering sebanyak dua kali. Dia mengeluarkan pedang emas dan peak dari selipan ikat pinggangnya. Lito aku terluka parah, pedang Kim Gin Kiam ini untuk sementara aku yang menjaganya. Inilah bukti yang Anda minta. Sepasang pedang emas dan peak ini sangat terkenal di dunia Buen, juga sulit dikhawatirwannya. Tapi hati Li Hua O'u dan Tan Liang tidak hahis mengerti, mengapa dua keluarga yang saling bermusuhan sedalam itu, putera-puteri masing-masing malah bisa menjalin persahabatan dan tampaknya sudah akrab sekali? Karena Tan Liang adalah penduduk setempat, Tao Ling yakin dia sudah mendengar peristiwa tentang hancurnya perahu mereka dan terhanyutnya dirinya serta Li Chun Ju. Setelah perahu tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian, kami terhanyut sampai jauh. Entah bagaimana keadaan kuantai hiap, orang tuaku, pasangan suami istri Li Wan dan ku titik koku sekarang jejak Tao Heng kan tidak jelas. Keadaan orang tuamu dan kuantai hiap baik-baik saja, hanya pasangan suami istri Li Tai Hiap ditotok jalan darahnya dengan care yang aneh. Sampai sekarang masih belum sanggup dibebaskan. Keluarga Seng yakni Seng Cuce malah melarikan diri dengan ketakutan ketika diminta bantuannya, sahut Tan Liang. Apakah sudah diketahui siapa orangnya yang menotok jalan darah pasangan suami istri Li Tai Hiap tanya Tao Ling. Wajah sehari mau bersayap emas Tan Liang jadi kelam. Sampai saat ini masih belum diketahui Li Chun Ju masih sadar. Dia mendengar jalan darah kedua orang tuanya masih belum terbebaskan sampai saat ini, hatinya menjadi bundah. Tao Ko Niyo, biar bagaimana lukaku ini harus dirawat. Lebih baik kita pergi saja ke gedung Kuan Loya, Tao Ling mengerti maksud hatinya yang ingin cepat-cepat bertemu dengan ayah bundanya. Memangnya dia sendiri tidak rindu kepada kedua orang tuanya. Walaupun jarak antara tempat ini dengan kediaman Kuan Loya hanya seratus li lebih, tetapi apabila di dalam perjalanan kepergok ketiga iblis yang kemarin, jiwa mereka pasti tidak dapat dipertahankan lagi. Karena itu dia menasehati Li Chun Ju. Lito aku, bahkan Kuan Tai Hiap saja tidak sanggup membebaskan jalan darah orang tuamu, apa gunanya kau kesana? Aku rasa Kuan Tai Hiap dan kedua orang tuaku pasti akan mencari akal untuk membebaskan jalan darah mereka, betul, Tukas Tan Liang. Kuan Tai Hiap sendiri sudah bersiap-siap mengantarkan kedua orang tuamu ke si Cuan untuk meminta pertolongan si kakek berambut putih. Seng Hao telah merundingkan masalah ini, Li Chun Ju baru agak lega mendengar keterangan orang itu. Sedangkan dia juga maklum larangan Tao Ling adalah untuk kebaikan dirinya sendiri. Oleh karena itu dia tidak berkata apa-apa lagi. Tao Ko Niyo, apakah aku perlu menyuruh orang menyampaikan beritamu kepada kedua orang tuamu? Jarak. Dari sini ke tempat tinggal Kuan Tai Hiap hanya memakan waktu tiga kentungan apabila menunggang kuda pilihan, tanya Tan Liang kembali. Tao Ling sadar, apabila orang tuanya Sanipai datang kemari, pasti dia tidak bisa bersama-sama Li Chun Ju lagi. Karena itu dia menyahut cepat. Tidak usah Tan Liang dan Li Uhao U masih duduk di dalam kamar dan menanyakan masalah Tao Heng Kan yang membunuh Lipo tanpa sebab musabab. Karena urusan ini sudah tersebar kemana-mana dan menjadi tanda tanya bagi setiap orang. Tentu saja Tan Liang dan Li Uhao U juga ingin mengetahui hal yang sebenarnya. Tao Ling hanya dapat menceritakan kejadian yang berlangsung saat itu, sedangkan apa sebabnya kokonya sampai membunuh Lipo, dia sendiri tidak habis mengerti. Baru saja selesai bercerita, tiba-tiba dua orang petugas Piao Kio masuk ke dalam kamar dengan sikap gugup. Tan Chong Piao tahu, di luar titik ada orang yang ingin bertemu dengan Anda ada orang ingin bertemu saja, mengapa kau sampai segugup ini bentaknya kesal. Begitu masuk ke dalam halaman, orang itu sudah menghancurkan patung singa di depan dengan sekali hantam kata yang satunya. Wajah Tan Liang langsung berubah mendengar keterangan anak buahnya. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya. Bagaimana rupa orang yang datang itu yang, satu bertubuh tinggi kurus, satunya lagi gemuk pendek, sedangkan yang terakhir, tampaknya seorang perempuan. Wajah mereka tidak terlihat karena mengenakan sebuah topeng berwarna merah darah. Tan Liang dan Liu Hao U tampak merenung memikirkan kira-kira siapa orang yang berpenampilan demikian di dunia Kang Ou. Tetapi wajah Tao Ling langsung pucat pasi. Tidak disangka-sangka dengan susah payah dia berhasil melarikan diri dan bersembunyi di gedung itu. Ternyata ketiga iblis itu masih mengejar mereka. Dalam keadaan panik, dia sendiri sampai kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Kalau mengingat suara tawa si gemuk pendek yang aneh dan menyeramkan, seluruh bulu kuduk Tao Ling langsung merinding. Bagi dia sendiri masih tidak apa-apa, tetapi Li Chun Ju sedang terluka parah. Mana mungkin dia sanggup mendengar berita yang mengejutkan itu. Begitu perasaannya galau, kembali dia memuntahkan darah segar. Tiba-tiba terdengar suara tertawa yang aneh itu, dan ketiga iblis itu pun sudah berdiri di depan pintu kamar. Melihat ketiga orang itu langsung menerobos ke dalam kamar, mula-mula Tan Li yang agak tertegun, kemudian wajahnya menyiratkan perasaan kurang senang. Siapa kalian bentaknya sinis? Tetapi si gemuk pendek itu tidak menyahut, dia saling lirik dengan kedua saudaranya. Tubuh si laki-laki tinggi kurus langsung berkelebat. Sebelah lengannya menjulur ke depan, dia langsung menyerang Tan Li yang. Selama hidupnya, entah sudah berapa banyak mara bahaya yang dihadapi si hari mau bersayap emas Tan Li yang. Tentu saja dia tidak merasa takut, malah tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak sedikit untuk menggeser ke samping, tetapi lengan si laki-laki kurus yang panjang itu memainkan jurus yang aneh. Padahal terang-terangan sebuah pukulan sedang diarahkan kepada Tan Li yang, tetapi di tengah jalan, telapak tangannya itu mengatuk dan berganti menjadi pinju. Tangannya seperti mempunyai matu dapat menggeser ke arah manapun Tan Li yang bergerak. Lagipula serangannya tidak menimbulkan suara sedikitpun. Tan Li yang bukan jago kelas satu di dunia Kang O. Dia sebagai seorang Chong Piao Tau dari perusahaan Piao Kio. Pengalamannya cukup banyak dan pengetahuannya juga luas sekali. Setidaknya setiap ilmu pukulan yang terkenal di kolong langit ini, dia pernah mendengarnya. Akan tetapi jurus partai mana yang dikerahkan laki-laki bertubuh tinggi kurus ini? Dia tidak pernah mendengar ada ilmu pukulan seaneh ini di dunia Kang O. Tan Li yang tidak berani menyambut dengan kekerasan. Dia berusaha menghindar dari serangan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Tetapi orang itu masih juga memainkan jurus yang sama. Hanya saja tinjunya membuka dan jari tangannya melakukan penyerangan dengan mencengkeram tiga kali perubahan ini membuat hati Tan Li yang tercekat. Ilmu kepandainya sendiri terhitung tidak rendah, tapi tidak pernah dia menyaksikan perubahan jurus seaneh ini. Sekitar kurang dari satu dipah Tan Li yang dengan penuh pukulan, tinju, dan cakar. Dia menyadari bahwa dirinya telah berhadapan dengan musuh yang tangguh. Terdengar suara krep, pecut lemasnya segera dilepaskan dan tidak mau menghadapi lawan dengan tangan kosong. Tetapi ketika Tan Li yang baru saja melepaskan pecut lemasnya, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan ngeri dari mulut Liu Haou. Hubungan Tan Li yang dengan Liu Haou sangat akrab, bahkan sudah seperti saudara kandung. Mendengar suara jeritan sahabatnya itu, pikirannya langsung terpecah, tangannya tanpa sadar merenggang dan tahu-tahu pecut lemasnya sudah direbut oleh si laki-laki bertubuh tinggi kurus. Kemudian dia disusul dengan suara blam. Dadanya telah terhantam telak oleh pukulan lawan. Dalam keadaan panik, Tan Li yang masih sempat menolehkan kepalanya. Dia melihat Liu Haou sudah terkulai di atas tanah, mati dengan bersimbah darah. Rupanya ketika laki-laki bertubuh tinggi kurus mulai bergebrak dengan Tan Li yang, perempuan yang dipanggil Sam Muai segera menghunus sepasang goloknya dan menerjang ke arah Liu Haou. Liu Haou yakin terhadap kekuatan sendiri. Dia menangkis serangan perempuan itu dengan golok lebarnya. Tidak disangka begitu saling membentur, goloknya langsung terpental. Golok di tangan kiri perempuan itu langsung menancap ke dalam ulu hatinya. Sedangkan Tan Li yang yang terkena hantaman si laki-laki tinggi kurus langsung merasa dadanya seperti mendidih. Tubuhnya terhuyung-huyung. Si tinggi kurus mengeluarkan suara tawa yang aneh. Pukulan kedua langsung dilancarkan. Kali ini, Tan Li yang bahkan tidak sempat bersuara sedikitpun. Tubuhnya terpental ke dinding kamar dengan keras, kemudian terkulai jatuh dan mati seketika dengan beberapa tulang belulang yang patah. Keempat orang itu hanya bergebrak dalam waktu yang singkat. Ternyata sudah berhasil memperlihatkan pihak mana yang kalah dan pihak mana yang menang. Tawoling yang duduk di samping licun ju merasa hatinya diguyur air dingin. Tetapi biar bagaimanapun dia tidak bersedia melarikan diri atau meninggalkan pemuda itu. Tampak perempuan tadi dan si laki-laki tinggi kurus membalikan tubuh dan berlari keluar. Baru saja mereka meninggalkan kamar itu, dari luar berkumandang serentetan jeritan yang menyayat hati. Keadaan di luar sana tampaknya kalang kabut. Si laki-laki bertubuh gemuk pendek malah tertawa terkekeh-kekeh. Dia melangkahkan kakinya menghampiri Tawoling dan licun ju. Tawoling sadar mereka sulit menghindarkan diri dari ancaman bahaya kali ini. Daripada mati konyol, lebih baik mengadu jiwa, pikirnya dalam hati. Dia segera melepaskan pedangernas dan pihak dari selipan pinggangnya kemudian menerjang ke arah si gemuk pendek. Tetapi baru saja, ruangan kamar itu dipenuhi cahaya yang berkilauan, orang itu sudah menghantamkan sebuah pukulan dan membuat sepasang pedang kim gin kiarn itu terpental jauh. Belum sempat Tawoling berdiri dengan mantap, sebuah pukulan lainnya sudah meluncur ke arahnya. Tawoling merasa telapak tangan orang itu masih belum menyentuh dadanya. Hanya serangkum kekuatan telah menerpanya dengan kencang. Tubuhnya bagai ditimpa besi seberat ribuan kati. Matanya langsung berkunang-kunang, tubuhnya limbung dan hoaak. Dia memuntahkan segumpal darah segar. Tapi gerakan tubuhnya masih belum berhenti, kakinya terhuyung-huyung ke belakang, kemudian secara kebetulan jatuh menimpa tubuh Li Chun Ju. Terdengar pemuda itu menjerit histeris. Tampaknya tekanan tubuh Tawoling membuat lukanya bertambah parah beberapa kali lipat. Tawoling merasa dirinya hampir jatuh tidak sadarkan diri begitu tubuhnya menimpali Chun Ju. Tetapi dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, dia masih sempat mendengar suara perempuan itu berkata, To'ako, satu pun tidak ada yang tertinggal, mari kita pergi Tawoling masih berusaha memberontak, tetapi tiba-tiba dadanya terasa sakit, si gemuk pendek sudah melancarkan kembali pukulannya yang kedua. Dia hanya merasa isi perutnya seperti memberendel dan kacau balau. Tubuhnya hanya sempat bergerak-gerak sedikit kemudian terdiam entah berapa lama telah berlalu, Tawoling tersentak sadar oleh rasa sakit dan perih. Dia ingin membuka matanya, tetapi kelopak matanya tidak bisa digerakkan sedikitpun. Seluruh tubuhnya bahkan seluruh isi perutnya bagai ditusuk ribuan jarum yang telah dipanaskan di atas bara api. Karena sakitnya sehingga sulit diuraikan dengan kata-kata. Dalam tenggorokannya seakan ada segumpal darah yang telah membeku, sehingga sulit baginya meskipun hanya menelan ludah saja. Jangankan berbicara, merintih pun Tawoling tidak sanggup. Tetapi, ketika dia sudah tersadar. Meskipun matanya tidak bisa membuka, mulutnya tidak bisa berbicara, tetapi telinganya masih bisa mendengar, walaupun suara yang ada di sekelilingnya hanya sayut-sayut seakan jauh sekali. Dia merasa ada seseorang di dalam kamar itu yang terus bolak-balik. Kadang suara langkah kakinya berhenti di sampingnya, kemudian menjauh lagi seakan meninggalkannya. Saat itu, kecuali pasrah pada nasibnya sendiri, Tawoling tidak sanggup melakukan apa-apa lagi. Tidak lama kemudian terdengar seseorang berkata, meskipun kedua orang ini masih ada setitik nefas, tapi seluruh isi perutnya sudah tergetar. Meskipun bisa mendapatkan obat yang mujarak, takutnya nyawa mereka hanya tinggal beberapa kentungan saja, suara itu terdengar terlontar dari mulut orang yang sudah tua. Belum tentu. Aku juga tidak mengharapkan mereka tertolong. Pokoknya salah satu dari mereka bisa berbicara beberapa patah kata, cukup, suara yang satu ini terdengar nyaring dan merdu. Seakan terlontar dari mulut seorang anak gadis berusia lima belasan tahun. Kalau begitu kita coba saja, terdengar orang yang sudah tua berkata lagi. Tau Ling merasa ada sebuah telapak tangan yang panas membara menempel di punggungnya. Lukanya saat itu memang parah sekali, sampai dia sendiri tidak dapat membayangkan keparahannya itu. Kalau dalam keadaan seperti ini, dia tidak mengalami kematian, boleh dibilang merupakan suatu keajaiban. Ketika tangan itu menempel di punggungnya, gadis itu merasa nyari yang tidak terhingga. Sesaat kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri lagi. Ketika Tau Ling tersadar kembali, rasa sakitnya sudah jauh berkurang. Tapi seluruh persendian dan tulang belulangnya masih ngilu dan lemas, seperti terlepas atau berurayan di dalam kulit. Tau Ling tidak mempunyai tenaga sedikitpun. Niatnya ingin membuka mata untuk melihat di mana dirinya berada, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Sedangkan tubuhnya terasa terguncang-guncang dan terdengar suara berderak-derak. Rasanya dia berada di dalam sebuah kereta yang sedang melaju. Tau Ling berusaha menenangkan pikirannya. Mula-mula dia mencemaskan keadaan Li Chun Ju. Dengan menenangkan perasaannya, Tau Ling mencoba mengingat pembicaraan kedua orang yang didengarnya tempoh hari. Kemungkinan Li Chun Ju belum mati, hanya dia tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dalam hati Tau Ling menarik nafas panjang, kembali gadis itu merasa ada orang yang membuka mulutnya dan menuangkan sejenis cairan. Cairan itu harum dan menyejukkan perutnya. Perasaannya juga lebih segar. Dia mendengar anak gadis itu berkata, Lihat, dia tidak matikan. Malah sudah jauh lebih segar dari beberapa hari sebelumnya, meskipun tidak mati, tetapi takutnya dia tidak bisa bergerak lagi selamanya dan menjadi orang cacat yang tidak dapat berbicara terdengar suara orang tua menyaut. Selesai pembicaraan, keadaan menjadi hening kembali. Hati Tau Ling dilanda rasa sedih yang tidak terhingga mendengar pembicaraan mereka. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Waktu itu aku datang ke si Cuan mengikuti kedua orang tuaku. Kata mama ada urusan yang penting sekali. Tetapi aku tidak tahu urusan apa yang dimaksudkan. Malah tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Padahal kota, si Cuan saja belum sampai. Bahkan aku sendiri tidak tahu di mana sekarang aku berada hati Tau Ling kembali terasa pilu mengingat masinya. 7-8 hari telah berlalu, Tau Ling masih belum sanggup membuka kedua matanya. Kadang-kadang dia jatuh tidak sadarkan diri. Tapi kadang-kadang dia tersadar kembali. Hanya satu hal yang disadarinya, bahwa dia memang berada di atas sebuah kereta kuda. Lagipula selama 7-8 hari ini, kereta kuda itu tidak pernah berhenti sekalipun. Setiap kali mengingat dirinya akan menjadi orang cacat, hati Tau Ling terasa perih kembali. Kalau ditilik dari kecepatan kereta itu dan tidak pernah berhenti melakukan perjalanan selama 7-8 hari, rasanya mereka sudah menempuh ribuan Li. Entah kemana kedua orang itu akan membawa dirinya? Tiga-empat hari kembali berlalu. Tau Ling merasa nyeri di seluruh tubuhnya sudah lenyap. Dia berniat membuka matanya. Karena itu dia mengerahkan semua kekuatannya dan ternyata dia berhasil. Begitu matanya membuka, Tau Ling merasa ada seberkas cahaya putih yang menutupi pandangannya. Mula-mula dia terkejut sekali. Untuk sesaat dia sampai tertegun. Tetapi setelah terbiasa, dia baru dapat melihat dengan jelas. Rupanya cahaya putih yang terlihat olehnya adalah tirai kereta. Begitu putihnya sehingga menyilaukan mata. Entah terbuat dari bahan apa. Di bagian jendela dan atas pintu kereta juga terdapat rumbai-rumbai berwarna putih keperakan. Indah sekali. Meskipun Tau Ling sudah sanggup membuka mata, namun kepalanya masih belum sanggup digerakan. Jadi yang dapat terlihat olehnya hanya atap kereta. Pokoknya sebatas kerlingan matanya. Tiba-tiba angin berhembus, rumbai-rumbai dari benang putih tersingkap karena hembusan angin itu. Tau Ling dapat melihat bahwa udara saat itu cerah sekali. Dia juga melihat hamparan cakrawala yang putih membentang. Dia tidak tahu di mana dirinya berada. Ingin sekali dia memhukam mulut mengatakan sesuatu, tetapi sedikit suara pun tidak dapat tercetus dari tenggorokannya. Dalam keadaan seperti itu, kembali beberapa hari dilewati. Kereta itu masih terus melaju. Sekarang Tau Ling sudah dapat membedakan arahnya. Mereka menuju ke barat. Dan setiap menjelang malam ada seseorang yang menyuapkan cairan yang harum ke mulutnya. Tau Ling memperhatikan orang yang menyuapkan cairan kepadanya. Tetapi kedua orang itu seakan menghindarkan pandangan matanya. Karena itu Tau Ling hanya dapat melihat tangan mereka. Tangan yang saptunya kurus seperti tengkorak. Urat-uratnya yang berwarna hijau bersembulan. Warna kulitnya kusam. Tetapi tangan yang saptunya justru halus seperti sutra. Warnanya merah dadu yang segar dan kukunya panjang-panjang berbentuk indah. Malah diusapkan sejenis cairan dan bunga-bungaan, terlihat seperti merah menyala. Sekali lihat saja dapat dipastikan bahwa tangan itu milik seorang gadis yang cantik. Dan Tau Ling yakin suara gadis itulah yang didengarnya beberapa hari yang lalu. Tetapi dia tidak habis pikir siapa kedua orang itu. Beberapa hari kemudian, kepala Tau Ling mulai bisa digerakan. Dia juga melihat kereta tenipat dirinya terbaring merupakan sebuah kereta yang mewah. Di samping bantannya menggeletak sepasang pedang emas dan perak. Di bagian kepalanya duduk dua orang yang mengenakan pakaian putih keperakan. Namun mereka mebelakangi Tau Ling sehingga gadis itu tidak dapat melihat fajah mereka. Tau Ling hanya dapat melihat sekilas orang itu dari samping. Yang satu adalah seorang laki-laki berusia lanjut. Rambutnya penuh dengan uban berwarna keperakan. Yang satunya lagi mempunyai rambut sehalus setera, hitamnya. Bekilauan. Tentu saja gadis bertangan indah yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Keempat ekor kuda yang menarik kereta itu juga berwarna putih keperakan. Berap kaki kuda itu teratur dan larinya cepat sekali. Selama dua puluhan hari ini, kemungkinan mereka sudah menempuh perjalanan sejauh tiga ribuan li. Tau Ling ingin menggunakan kesempatan ketika disuapi cairan harum untuk melihat jelas wajah kedua orang itu. Tetapi malam itu mereka tidak menyuapinya apa-apa. Pagi hari keduanya, Tau Ling merasa perutnya nyari karena kelaparan. Tanpa sadar dia mengeluarkan suara rintihan. Boleh dibilang ini merupakan pertama kalinya mulut Tau Ling mengeluarkan suara selama dua puluhun hari belakangan. Begitu mulutnya mengeluarkan suara rintihan, gadis itu membentak nyaring kemudian, seret. Seberkas cahaya keperakan memercik berkilauan. Ternyata sebuah pecut panjang berwarna keperakan pula. Keempat ekor kuda itu langsung menghentikan derap kaki mereka. Gadis itu pun menolehkan kepalanya dan bertemu muka dengan Tau Ling. Tau Ling merasa pandangan matanya menjadi terang. Seakan dirinya berada di hayangan. Perasaannya menjadi nyaman dan lega. Ternyata kecantikan gadis itu sulit diuraikan dengan kata-kata. Begitu cantiknya sampai Tau Ling merasa dirinya bertemu dengan didadari. Rambutnya terurai sepanjang bahu, dia tidak mengenakan perhiasan apa-apa. Alisnya melengkung indah dan bulu matanya lentik. Bola matanya berkilauan seperti sebuah telaga yang bening. Hidungnya mancung, bibirnya tipis mempesona. Begitu cantiknya sampai-sampai Tau Ling curiga dirinya bukan bertemu dengan manusia biasa, melainkan peri atau dewi hayangan. Padahal Tau Ling sendiri bukan gadis yang jelek, tetapi kalau dibandingkan dengan gadis itu, ternyata tidak ada apa-apanya. Akhirnya kau bisa berbicara juga, bukan ujar gadis itu tersenyum. Selama 20 hari lebih, sudah berkali-kali Tau Ling mendengar suara gadis itu. Hatinya ingin sekali berbicara dengannya. Oleh karena itu, dia berusaha dengan susah payah untuk menyaut. Ih, ya, suara itu begitu liris sampai Tau Ling sendiri hampir tidak mendengarnya. Tetapi gadis berpakaian putih ternyata dapat mendengarnya. Bagaimana menurut pendapatmu, akhirnya aku bisa menolongnya juga, bukan gadis itu tertawa cekikikan seakan senang sekali. Dia memalingkan kepalanya kembali. Kalau kau sudah bisa berbicara, dapatkah kau menjawab pertanyaanku Tau Ling menganggukan kepalanya? Keadaan Tau Ling sekarang ini, kalau dibandingkan dengan 20-an hari yang lalu, yang boleh dibilang sebelah kakinya sudah menginjak di alam kematian, tentu jauh lebih baik. Tetapi apabila ingin membuka mulut berbicara, tentu harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi meskipun suara gadis itu lembut dan merdu didengar, namun di dalamnya seakan terkandung kekuatan yang memaksa siapapun menuruti kehendaknya. Walaupun Tau Ling juga seorang gadis, tapi dia merasakan bahwa pengaruh nada suara gadis itu yang seakan tidak boleh dibantah. Karena itu sekali lagi dia berkata dengan susah payah. Katakanlah tiba-tiba tubuh gadis itu berkelebat. Tau Ling belum sempat melihat gerakan apa yang digunakan gadis itu, tahu-tahu orangnya sudah berada di sampingnya. Dia bertanya dengan suara berbisik. Terima kasih telah menonton!